SMK SMA Kapadang selalu mengikuti kemajuan yang berorientasi pada revolusi industri 4.0, salah satunya dengan sistem aplikasi online untuk penerimaan poserta didik baru dengan akses mudah. Bersama dengan mulanya PPDB tahun ajaran 2019-2020, SMK SMA Kapadang juga meluncurkan QR Kode sebagai inovasi mempermudah akses aplikasi penerimaan siswa baru. Peluncuran QR Kode tersebut disemikah oleh Wali Kota Kapadang Meldi Ansarullah didampingi Kepala SMA Kapadang Nasir di pelaterang kampus tempat Senin kemarin. Wali Kota Kapadang mengapresiasi sistem yang diterapkan SMK SMA Kapadang dalam PPDB merupakan suatu kemajuan yang sekaligus memberikan kemudahan. Dengan sistem tersebut, calon siswa yang berminat cukup terhubung dengan internet dan menggunakan QR Kode untuk mengakses website SMK Kapadang. Permasalahan kebutuhan dunia kerja selama ini. Kenapa? Karena memang di sini anak-anaknya didik bukan hanya segini terkual kemampuan pengetahuan saja, tapi langsung mereka praktek fasilitasnya, sangat memadai, dan kemudian juga apalagi sudah bekerjasama juga dengan perusahaan-perusahaan. Dan di samping itu juga termatan SMK SMA Kapadang ini juga bisa tetap melanjutkan untuk S1 dan S1. Kementerian Penindustrian sudah rencanakan industri 4.0, Open Zero. Maka kami sudah melakukan bahwa nanti gajah manusia itu akan diganti oleh aplikasi dan robot. Maka kami penerima siswa di sekolah SMK SMA sudah 4.0 dengan memakai Mensos. Maka penerima yang memakai Mensos bisa di-scan, bisa mendata di seluruh Indonesia, maka seluruh dunia. Dari Padang, Daringrat, AINIS melaporkan. Terima kasih.